Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RA periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Resmi pula berakhir masa jabatan Presiden IRH Joko Lidudo dan Wakil Presiden Kahamaruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Di antara sekian pesannya, Ketua MPRA Ahmad Musani menitipkan perjuangan rakyat Palestina kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wafres Gibran Raka Bumin Raka. Ketua MPRA meminta Presiden ke-8 RA Prabowo Subianto yang baru dilantik bisa terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Di acara sidang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka di Gedung Nusantara, Parlemen, Jakarta, Minggu menyebut konflik Palestina merupakan isu yang kompleks yang mesti ditangani. Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dalam sidang paripurnaan PEEE di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu. Pak Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya. Dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!